Hai students, good morning Hai, this is Miseria Miseria is back again today In English text lesson And now we are going to learn About unitry It's about desert Jadi hari ini kita akan belajar desa Tidak tahu apa artinya desa? That's great Ya, itu benar Desert itu artinya Gurun Pasir Jadi di unit ini kita akan membahas Hal-hal yang berhubungan Dengan Gurun Pasir And then In this special occasion I would like to say thank you very much Untuk kalian yang sudah Mengumpulkan PTS tepat waktu ya Thank you very much for this You ready to study now? Okay, let's begin What can you see in the desert? Nah, Miseria lontarkan pertanyaan dulu Apa yang bisa kalian lihat di Gurun Pasir? Ada yang tahu? Somebody knows? Well, to answer this question You can Uphand your Linux book page 34 And then you will find picture like this Ya, di buku kalian sudah ada di Linux book Ada yang tahu? Gambar apa saja ini? That's true Kita akan mulai ya Yang pertama itu ada Camel And then Cactus Kita sudah pelajari Tanda-naman ini ya Di Science And then Ada Lizard And Rattlesnake Nah, beberapa dari gambar ini Nanti akan kita pelajari Ya Dan unit 3 Dan ada text-nya Ini tentang Hal-hal yang bisa kalian lihat Di Gurun Pasir But What about The weather in desert? Kira-kira cuacanya bagaimana di Gurun? Well, to answer This question You can Do exercise At your activity book page 28 And you'll find exercise like this Jadi, jelaskan satu-satu dulu ya Kita langsung ke latihan Agar kalian lebih mengerti What's the weather like in the desert? Put the letters in the right order Jadi, tugas kalian yang pertama adalah Mengurutkan huruf-huruf ini menjadi sebuah kata yang bermakna For example, number one Why? The art It becomes Dry Dry ini Then, write Write the words in the space Jadi, kata dry ini Kita tulis di dalam Blank space ini Jadi, kalimatnya menjadi Deserts are very dry places Gurun Pasir adalah tempat yang Kering Understand? Ini hanya contoh Number two Three and four This is your job The kanji Selanjutnya Ini adalah exercise yang ada di bawahnya Look at text one Until five Which weather sentence is missing Write in the space Nah, disana diberikan Sebuah kalimat Dan gambarnya Jadi, tugas kalian hanya fill in the blanks aja ya For example, number one We're getting wet Put up your umbrella Disana ada kata wet Ada umbrella Kira-kira Cuaca yang mana Yang cocok Number one Is It's raining Nah, gampang bukan? Yeah Number two And number five This is your job To continue Jika sudah Ini Then, we move to Activate the book page Twenty-nine And you'll find Exercise like this This chart Shows the temperatures In Kuwait City For one day and night In September Kuwait City Is a city in a desert Look at the chart And answer the questions Nah, grafik ini Memperlihatkan Suhu yang ada Di kota Kuwait Selama satu hari Dan satu malam Pada bulan September Kuwait City Adalah sebuah kota Yang ada Di gurun pasir Mohon perhatikan Grafik Untuk menjawab Pertanyaan Di sana ada AM Itu artinya Morning Sedangkan PM Itu artinya Afternoon and evening Ya Pertanyaan yang di bawah Silahkan dijawab Jika kalian sudah Understand The chart Yeah Number one Pertanyaannya When was the temperature The highest Jam berapa Suhu di sana Paling tinggi Number two When was the temperature The lowest Kapan Suhu di sana Paling rendah And number three What was the temperature At nine In the morning Berapa suhu di sana Pada jam Sembilan Pagi Understand ya Oke We move Look at the thermometer And find Where its temperature Is Nah disini Disediakan Thermometer Nah Thermometer itu Kalian tahu ya Untuk mengukur suhu Disana sudah disediakan Pada kata Cold Cool Warm And hot Number one For example It is 35 degrees 35 derajat celsius Itu termasuk Kategori apa The answer is Hot Number two Until four This is a job Yeah Well I think it's enough So today Yeah For more information Tugas ini tidak usah Dikumpulkan Because I will send you Google form To check your knowledge Yeah I Thank you for watching My video Happy trying And thank you